Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga dalam serial Menjadi Seorang Ayah Nah tema kita kali ini adalah Ayah Yang Rela Berkorban Dasarnya saya ambil dari kasih Tuhan sendiri yang dinyatakan dalam Yohanes 3.16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan mengesihi manusia dia menginginkan semua manusia ini masuk sorga dia menyediakan jalan supaya manusia yang berdosa bisa masuk sorga yang kudus dengan cara memberikan Yesus Kristus yang adalah firman-firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dia turun ke dunia menjadi manusia menjadi Mesias, Juru Selamat, Penebus Dosa intinya adalah kasih yang rela berkorban bahkan memberi yang terbaik untuk yang dikasihi yaitu manusia nah esensi inilah yang kita ambil di dalam menjadi seorang ayah ataupun ibu orang tua tapi kali ini emang temanya bagaimana menjadi seorang ayah sedangkan Tuhan pun menyebut atau menyatakan dirinya sebagai Allah Bapak walaupun dia bukan laki-laki, bukan perempuan tapi pembapaan, pengasuhan maka peran ayah itu sentral dan kita ambil dari prinsip kasih Bapak sendiri yaitu kasih yang rela berkorban ayah yang rela berkorban nah saya berikan kesaksian waktu anak saya sempat ada masalah perilaku dan ketika kami bawa untuk tes psikolog mengenai kecenderungan perilaku maka itu ada akarnya yaitu saya ayah yang jauh jadi di ruang pribadi ruang hati anak saya pribadi saya tidak ada untuk memberikan solusi supaya anak berubah perilaku ternyata bukan anak yang harus berubah justru saya sendiri yang harus berubah tadinya saya pikir ini psikolog mana benar nih saya akan nambah Tuhan tapi saya menghargai keilmuan yang lain jadi daripada membantah nasihat psikolog kenapa kita tidak merendahkan hati untuk mengikuti nasihatnya nasihatnya adalah saya disuruh masuk ke ruang hatinya lewat interaksi caranya adalah mendampingi kemana dia pergi salah satunya jadi saya akhirnya mengurangi jadwal saya keluar kota demi bisa bersama-sama dengan anak lebih sering dan terutama kebersamaan yang menyenangkan kalau ke mall gitu bukan nih duit gitu ya papa tunggu di coffee shop enggak tapi mengikuti kemana dia pergi keliling mall itu ya lalu kalau memang dia butuh sesuatu dibayari kebersamaan yang menyenangkan nah hasilnya ternyata perilaku anak saya berubah jadi sering ketika anak ada masalah perilaku yang berubah itu sebenarnya harus orang tua dulu bahkan sering yang bermasalah itu sebenarnya orang tua anak itu cuma cermin saja bahwa perilaku itu respon dari perlakuan maka yang dirubah adalah perlakuan dari orang tuanya dan terutama adalah orang tua yang rela berkorban berkorban untuk mengurangi jadwal yang menyenangkan orang tua kan senangnya dagang, pelayanan, hobi apapun hobinya kurangi demi si anak rela berkorban misalnya mengurangi menunda pembelian ganti mobil ganti kamera apapun hobinya apapun kesukaannya demi sekolah anak demi biaya yang dibutuhkan untuk anak-anak yang lebih perlu ketika anak menyadari mengalami dan menyadari bahwa ayahnya rela berkorban bagi dia itu sentuhan kasih ayah yang akan menolong anak juga merasakan kasih bapak sorgawi itu yang akan merubah kehidupannya lalu bagaimana kita bisa memiliki kasih yang rela berkorban ya menurut saya tidak ada cara yang lain seorang ayah atau orang tua perlu merasakan kasih Tuhan memahami, merasakan, mengalami bagaimana Tuhan berkorban bagi kita menebus kita, mengampuni kita sering orang tidak bisa mengampuni kan dia tidak merasakan pengampunan dari Tuhan karena itu kalau orang merasakan kasih Tuhan dia akan sanggup mengasih orang lain dengan kasih Tuhan yang dia rasakan inilah inspirasi dari saya untuk keluarga Indonesia bahagia salam dasyat, luar biasa selamat menikmati 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 selamat menikmati